Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah serius untuk memberantas mafia impor pangan yang merugikan petani. Sampai sejauh ini sudah sebanyak 782 mafia impor pangan yang telah diproses hukum, 409 diantaranya sudah dijebloskan ke dalam penjara. Amran mengungkapkan kasus mafia pangan yang telah diproses hukum itu terdiri dari mafia impor, mafia beras oplosan, hingga mafia pupuk. Yang prihatin sebab pupuk yang diberikan ke petani ternyata pupuk palsu yang berdampak tanaman petani hancur sehingga petani mengalami kerugian. Selain komitmen memberantas mafia pangan, Kementerian Pertanian juga telah memblacklist 15 perusahaan yang terlibat mafia pangan. Jumlah itu bisa bertambah mengingat hingga kini masih ada 21 perusahaan yang sedang dalam proses pemeriksaan aparat penegak hukum. Amran juga meregaskan pemerintahan Jokowi JK merupakan pemerintahan yang paling banyak penindak mafia pangan. Para mafia itu sudah lama beroperasi dan sebelumnya tidak segera ditindak sehingga tumbuh subur. Dengan pemberantasan mafia tersebut diharapkan para petani lebih sejahtera. Pemerintahan Jokowi JK adalah terbanyak mafia kita selesaikan. 782 perusahaan. Dan boleh cek. Kami blacklist 15, sebentar lagi kami tambah 21 lagi. Aku tidak biarkan mafia pangan berkeliaran di Indonesia. Kata saya. Itu dicatat. Sekarang ada hasilnya kan? Real. Jangan petani di atas namakan. Kasian petani itu marah nanti. Anda kualat. Itu perusahaan apa Pak? Apa itu? Yang di blacklist tadi. Online nanti. Buka di online. Siap. Ada 15. Dan tidak ada kompromi itu perintah presiden. Terima kasih.